Jenderal Dudung kirim Yonif Tombak Sakti Putus alur distribusi senjata KKB Papua Melansir dari Tribun Kaltim.co Dalam rangka memutus pasokan amunisi dan senjata Untuk kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman Memberikan wanti-wanti ke pasukan Yonif Tombak Sakti Dilansir dari Surya.co.id Jenderal Dudung melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Batalion Infantri Atau Yonif 122 Tombak Sakti Yang bermarkas di Pematang Siantar, Sumatera Utara Dalam pemeriksaan ke Batalion yang akan melaksanakan penugasan Sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Atau Satgas Pamtas Di wilayah sektor utara Papua itu KSAD memeriksa gelar pasukan maupun alat perlengkapan Yang akan digunakan dalam penugasan KSAD menyampaikan bahwa tugas operasi merupakan tugas mulia Dan kepercayaan yang diberikan negara Terkait dengan indikator keberhasilan tugas yang selama ini disampaikan kepada prajurit Yaitu mendapatkan atau menyita senjata dari pihak yang tak berwenang KSAD menegaskan bahwa indikator tersebut harus diubah Justru kalian di perbatasan harus mampu menghalau berbagai kegiatan ilegal Seperti pasokan amunisi, senjata yang masuk, serta penyusupan-penyusupan bantuan dari luar dan peredaran narkoba Tegas KSAD Didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Rahmadudung Abdurrahman KSAD kembali menegaskan kepada seluruh personel Yang akan melaksanakan tugas di Papua Untuk meningkatkan kewaspadaan Meskipun nantinya bertugas di wilayah yang relatif aman KSAD juga menekankan agar seluruh prajurit juga senantiasa membantu kesulitan masyarakat Papua Lakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat Sebab banyak yang membutuhkan bantuan di sana Sebelumnya akhirnya terjawab asal-usul senjata dan amunisi yang digunakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Isu mengenai senjata ini mencuat setelah di media sosial ada foto-foto senjata canggih yang dipamerkan KKB Papua Misalnya M16A2 ASOL, rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto V, hingga Remington 870, TAC Swordgun Ada juga Leadgold L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia Senjata api itulah yang menjadikan KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkisnya Sempat berembus isu yang menyebut KKB Papua mendapat pasokan senjata dan amunisi dari pihak asing Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sekilas tentang KKB di Papua Dan sumber senjata yang dimilikinya selama ini Ex-kapolri itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta Utara Ia mengungkapkan itu terkait fakta tentang KKB Papua yang kerap beraksi Dikatakannya kelompok separatis teroris itu punya 4 sumber senjata Senjata-senjata dari 4 sumber itu kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber senjata api tersebut Karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama 2 tahun lamanya Ia lantas menyebutkan 4 sumber senjata api sebagaimana yang dimaksudkannya Pertama kata Tito Karnavian Senjata KKB Papua itu merupakan hasil rampasan dari prajurit Teni Polri Yang lengah selain itu, ada juga oknum prajurit Teni Polri yang menjual amunisi Saya pernah jadi Kapolda di sana Setahu saya ada beberapa kasus seperti itu Tetapi tidak banyak, kata Tito Berikutnya, lanjut dia senjata api tersebut berasal dari sisa-sisa konflik bersenjata di Ambon Hal itu berdasarkan pengungkapan yang pernah ia lakukan selama bertugas di daerah bergolak tersebut Ketiga lanjut Tito Karnavian Senjata api yang digunakan ke KKB Papua itu berasal dari Filipina Selatan Ia pun menyinggung kalau kasus tersebut belum lama ini diungkapkan oleh Polri Dikatakannya Filipina merupakan negara bebas senjata api Bahkan di negara itu, salah satu industri rumah tangganya adalah pembuatan senjata api Terakhir, lanjut Tito adalah senjata tersebut masuk melalui jalur tikus lewat Papua Nugini Akan tetapi penyelundupan melalui jalur ini relatif kecil Sebelum masuk Papua, Pasukan Setan TNI dibekali senjata pemburu OPM Melansir dari FIFA Prajurit Batalion Infantrionif 315 Garuda Atau yang dijuluki Pasukan Setan Saat ini tengah bersiap-siap untuk ditugaskan ke Papua Sebagai Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamerahwan Prajurit yang berada di bawah kendali Kwarem 061 Surya Gencana Kodam 3 Selibangi itu terus mengasah kemampuannya untuk menghadapi berbagai situasi Di daerah rawan konflik yang dapat mengancam nyawa mereka Akhir pekan lalu, ratusan prajurit tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNIAD Yang dikenal sebagai pemburu kelompok D1-D2 Pimpinan Kartos Wirio di Jawa Barat Itu melakukan latihan menembak dengan senjata sniper atau senjata runduk Latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infantri 315 GRD Mayor Infantri Aryo Prio Otomo Itu dilaksanakan di lapangan tembak Cimpea Bogor, Jawa Barat Pada pelaksanaan latihan ini, telah direncanakan sedemikian rupa Sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit Bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi pamerahwan Papua Kata Danyonif 315 GRD, Mayor Infantri Aryo Prio Otomo Dikutip FIFA Militer Danyonif 315 GRD menambahkan, sebelum menembak para prajurit dibekali materi teoritis Tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran di medan tempur, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran Prajurit dilatihkan agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran ujarnya Dalam latihan sniper itu, para prajurit pasukan setan menggunakan senapan dengan sistem bolt action Dengan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm Dengan bobot 6,82 kg Senapan ini memiliki panjang laras 650 mm Yang dilengkapi dengan teleskop Dalam pertempuran penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan Melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP katanya Sebagaimana diketahui, daerah penugasan Sankas Pamerahwan adalah medan yang cukup sulit dalam menghadapi lawan Medan tempur yang dikelilingi wilayah perbukitan dan hutan di Papua Menjadi salah satu penyebab kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kerap kali melakukan penyerangan terhadap pos-pos jaga TNI dari jarak jauh Dengan dipekalinya senjata sniper atau senjata runduk ini Dinilai sangat efektif Dalam menghadapi berbagai serangan yang dapat mengancam nyawa para prajurit TNI Yang menjalankan tugas pengamanan di wilayah Papua Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata, kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe